Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tirta Lohas Ombeng-beng-beng di Teks Kesehatan Karena sekarang saya selain soren dokter Saya juga mahasiswa pasca sarjana di sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta Tapi kali ini saya akan edukasi mengenai 5 kegiatan ringan Yang bisa menyebabkan ambeyan Alias wasir Jadi ambeyan dan wasir itu adalah sebuah dua hal Dua kata yang sebenarnya sama Jadi ambeyan atau wasir itu adalah Munculnya bagian dari rektum itu kanal Sehingga karena ini ada saraf nyerinya Jadi ada jendolan di bagian siletmu itu Kalau buat duduk itu sakit Kalau ambeyan level 1 Itu dia cuma berdarah doang Kejala pertama itu pembuluh darahnya Pembuluh darahnya yang di bagian anal itu kan ada pembuluh darah vena Dia itu darah doang netes Karena darahnya ngumpul di bawah Di anal ada benjolan Sehingga darahnya ngumpul di bawah kena gravitasi juga terus netes Nyeri doang Tapi gak ada benjolan keluar Nah yang kedua Dia itu ada benjolan keluar Darah netes Segar Tapi bisa dimasukkan kembali Jadi kalau kamu giniin Nih 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 Nuh masuk Masuk Dagingnya masuk Tapi kalau yang ketiga Dia itu keluar Ngek Keluar Agak banyak keluar ya Dagingnya Dimasukin lagi masih bisa Tapi manual Tetap Nah yang keempat paling susah Jadi sudah nyangkut di luar Gak bisa dimasukin lagi Jadi kalau duduk caranya Eh kalau duduk caranya Nah untuk yang nomor empat ini Harus dioperasi Yang namanya Di youtube sebelumnya sudah saya terangkan Operasi itu kayak staples atau jelek Jadi kayak dioperasi Nah itu susah Lima hari Analnya ditutup sama perban Dan gak bisa e-e Nah Kita akan bahas Sebenarnya Ambeyan atau hemoroid Atau wasir itu bisa sembuh atau enggak Sebenarnya Bisa jika merubah pola gaya hidup Penyebab utama dari Ambeyan dan hemoroid Itu apa sih Secara umum seperti ini Bumi itu gravitasi Ada gravitasinya Bener kan Ini terkait Bukan bumi datar Saya menganut paham Bumi itu Bulat Aduh Jemput nyangkut Jadi pada waktu itu Karena Ada gravitasi Otomatis ketika kita Melakukan kegiatan-kegiatan Yang memacu untuk di bawah Bukan memacu adrenalin Air itu mengikuti gravitasi Bener Darah itu air Walaupun dia kental juga Dia akan mengikuti Posisi paling bawah Nah ketika kita itu Melakukan kegiatan-kegiatan Yang membuat darah itu Mengumpul Di sebuah Satu bagian secara khusus Kalau terjadi terus-menerusan Maka daerah tersebut Akan menggelembung Menyembulkan benjolan Yang dinamakan wasir Nah Lima kegiatan Sepele ini Bisa menyebabkan kalian wasir Yang pertama adalah Nongkrong ketika ngiseng Nah ini yang paling bayar Alias nongkrong di WC Entah itu WC duduk Atau WC jongkok Jadi kalau bagi kalian Kalau habis boker Ya boker aja Orang yang BAB-nya normal Itu tanpa ngeden aja keluar Jadi kayak Lagi duduk Itu langsung Itu bagus Itu bagus Kalau lagi duduk Itu artinya Nggak bagus Kenapa? Karena ee-nya padet Mau muntah wujudnya Mbak ingin tai Karena ini serius Harus menjelaskan Mengenai pertaiian Untuk professesan ini Ini sukes ya Minum 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 Aku jadi bayangin Bayangin Daniel Eek-e Congkok gak bisa dia Jadi yang pertama itu Adalah Nongkrong di WC terlalu lama Jadi ketika kamu nongkrong di WC terlalu lama Itu akan membuat Ngebuat darah dan dagingmu itu berkumpul di lubang Itu analmu sendiri gitu kan Nah ketika kamu main HP Sambil Eek-e sambil main HP Memang sebenernya taratu itu Eek-e udah beres Tapi dia main HP terus kan Otomatis kan Gravitasi Ngumpul darah disitu Dan kalau dilakukan secara terus-menerus Itu akan menyebabkan Ambeyan yang paling sering Itu nongkrong di WC Apalagi kalau WC jongkok Yang saya heran tuh Kalau kamu nongkrong di WC terlalu lama Itu Apa enggak Kesemutan ya Kesemutan loh Orang yang jongkok terlalu lama Atau duduk di WC Yang ada lubangnya gitu Itu kesemutan masih Tapi Orang ini Tidak kesemutan Dan hebatnya Banyak orang mabar itu di game Itu ngapain Bau tai Bau tai sendiri Oh ya Itu mah kamu Anjing Jadi aku heran kan Hindari nongkrong di WC berlebihan Habis ngiseng Habis mandi Habis pipis Yaudah gitu loh Udah keluar aja Udah keluar aja gitu loh Jangan nongkrong di WC Dalam keadaan tititmu Kembar kemana-mana Terus sambil eek-eek Terus main Itu semakin lama Satu WC-nya dipakai orang lain Kedua Memicu Ambeyan paling sering Kamu lakukan ini terus-terusan Selama bertahun Berbulan-bulan Ambeyan kamu Itu nomor satu Kegiatan nomor dua adalah Turing motor jauh-jauh Jadi sering naik motor Dalam waktu yang lama Jadi karena dia naik motor Terus kayak gini Itu akan terjadi Tekanan di bagian tulang belakang Bagian bawah Gejala pertama yang pasti Low back pain Apalagi kalau jalannya rusak-rusak Contohnya satu temen saya Namanya Agung Salim Laganya dia turing naik Pespa Belum pernah turing Belum biasa Nggak pernah pemanasan Nggak pernah squat Nggak pernah deadlift Langsung mancal turing Anda dari Jakarta ke Surabaya Pulang-pulang dari Surabaya Aboyon encok Dan nambahin Kenapa? Karena ketika kita Naik motor seperti ini Dalam waktu lama Dan kita tidak pemanak Tidak melakukan olahraga Yang berhubungan tentang Low back pain Eh tentang back Kayak contoh pull up Atau deadlift Atau squat Atau kita olahraga Semisal kayak squat biasa Split squat Itu akan ngebuat otot perut Dan otot punggung itu Tidak kuat Sehingga ketika kita naik motor Itu kan kontraksi terus ya Sehingga biasa Goncangan dan gravitasi Memicu bagian bawah Dan yang paling muncul pertama Pak Lobang Kecuali analmu itu di semen Maka tidak akan muncul dari situ Otomatis kan low back pain Selain low back pain Karena low back pain Dia akan menyebabkan tekanan Atau pressure di Namanya Plexus lumbalis Jadi sama sakralis Di bagian sini nih Belakang Ini ada gumpalan Suaraf gede Sakralis sama lumbalis Dan itu menyangkut tentang Nervus autonom Tentang pipis Sama ee Kalau misal terlalu sering Kamu naik motor jauh-jauh Dan tidak pernah olahraga Menyebabkan kelemahan otot core Dan Tulang belakang itu saling menjepit Bantalan antara tulang belakang itu Menjadi kempes Jepitan sarah Jadinya sama Nyeri low back pain Ditambah jadi ambien Ya Nomor tiga Itu paling sering adalah Sering ngeden Jadi misal kamu olahraga Olahraga Yang Apa namanya Namanya falsafa manuver ya Jadi falsafa nomor itu ngeden Ya gitu Jadi Kita ngeden Meningkatkan tekanan intraabdomen Jadi tekanan di perut Ya gitu kan Sehingga Tekanan perut ini berlebihan Dan memacu Ke gravitasi lubang Biasanya terjadi Di pada orang-orang Angkat berat Tapi dia tidak menguatkan Intraabdomen Jadi kamu pasti tau kan Banyak orang yang deadlift Atau clean angel Atau angkat beban Yang pakai kaki Itu biasa dia pakai belt Bisa dicek ya Jonathan tolong Menit ini ya Pakai belt Belt ini dijepitkan buat apa Untuk menguatkan tekanan perut Jadi kalau kamu olahraga Squat atau apa Itu perut harus Kunci Harus Harus dikunci Artinya Kalau kamu gak kunci Kamu kayak gini Itu tekanan perutmu Tidak stabil Sehingga tidak kuat Dan menyebabkan Tekanan organ dalam perut itu Yang ada lapisan Akan menekan ke bawah Dan ini akan menyebabkan Yang paling parah Rectum dan anal itu keluar Jadi makanya Kalau kamu mau olahraga Yang menguatkan Mau yang menyebabkan tekanan intra-abdomen Dan harus falsafah manoeuvre Kamu harus menguatkan otot abdomenmu Apakah outer abdomen kuat itu harus six pack Enggak Otot abdomen itu disini ya Terus lemaknya itu tebal Jadi Kamu cek kayak contoh Kayak Atlet-atlet angkat berat Itu gede-gede semua kan Kamu cek tuh kuda-kudanya Kan gede semua nih Iya kan Gede terus ini perutnya buncit Tapi ketika dia angkat sampai 200 kg Itu karena tekanan intra-abdomennya udah kuat Power dia namanya Jadi kuda-kudanya tuh kuat Ngangkat ini kuat Iya kan kuat Tapi kalau ini gak kuat Berat Pasti akan menjadi ambayan dan hemoroid Makanya kalau sebelum kamu olahraga Angkat berat Perkuat otot kormu Yaitu otot perut dan otot punggung Itu penting Karena semakin kuat otot kormu Menyebabkan tekanan intra-abdomen itu stabil Sehingga ketika kamu angkat-angkat Atau angkat beban Itu tidak membuat Efek samping namanya hemoroid Dan basah bisa menyebabkan Efek samping kedua namanya hernia Jadi jebol disini Jadi ususnya masuk ke Sulkus disini Menyebabkan kamu nanti nyeri Di testismu dan di kedua selakanganmu Tiga Itu kegiatan nomor tiga Nomor empat Itu adalah jarang makan serat Kamu tahu bahwa sayur Sayur-sayur itu sebenarnya adalah gunanya Satu ada klorofil Satu ada dua ada vitamin Tiga ada mineral Tapi keempat Fungsi dari serat itu adalah Mempercepat atau memperlancar Aliran makanan atau sari-sari makanan Yang mau dibusukkan di Usus besar Jadi kalian harus tahu Sistem percanaan kita itu Yang paling penting ada Usus halus Sama usus besar Sama usus 12 jari Usus halus dan 12 jari itu Intinya menyerap Sementara usus besar itu Membusukkan Karena ada bakteria Seresia coli Kalau kamu jarang makan sayur Cuma daging bulat-bulat doang Itu akan menyebabkan Itu terhambat di usus Tai-tainya ini akan terhambat di usus Sehingga akan menyebabkan Tai-nya menjadi keras Fasinya menjadi keras Bisa menyebabkan kanker khusus Dan menyebabkan Baunya jadi gak enak banget Nah tujuan serat ini Sehingga kamu kalau E-e itu gak perlu ngeden Cuma gini doang Nah itu contoh orang sehat Orang sehat adalah Ketika E-e dia mau BAB Dia tuh tanpa ngeden aja Tai-nya udah keluar Bukan cair Tapi lunak Ya Dan warnanya itu Tidak coklat hitam Kalau coklat hitam Berarti pembusukan banget Baunya gak enak Baunya bau normal Kayak E-e kucing Nah E-e kucing E-e anjing itu kan sama Sama sebenernya kita tuh Jadi warnanya coklat muda Kamu bayangkan tai disini ya Jadi saya sarankan Jangan nontonnya sambil makan Bayangkan tai-nya Ya kan Bayangkan tai-nya Jadi kalau kamu Tanpa dodok tuh Kayak contoh Istriku sempat terbilang Kamu kok enak sih Kalau BAB cuma 2 menit BAB itu tuh rekornya 1 menit 10 detik Pernah diwaktuin stopwatch 1 menit 10 detik Jadi Cuma buka Muntah kamu ya Jadi cuman jongkok Plung Blat Terus Cebok Sudah Tapi kalau Semakin kita Tidak ada serat E-e semakin lama Kita harus ngeden Semakin sering ngeden Akan menimbulkan potensi Amben dan hemoroid Nah itu nomor 4 Nomor 5 Yang menyebabkan sering Apa namanya Sering Amben atau hemoroid Itu adalah Gaya hidup sedentary lifestyle Jadi sedentary lifestyle ini Dia tuh hidupnya mager Jadi bangun Makan Bangun Makan Kerja Gak pernah olahraga Gak pernah lari Sehingga otot-otot di perut Otot di punggung Itu menjadi lemah Dan menjadi kumpulan lemah Sehingga ketika menjadi kumpulan lemah Dan kumpulan itu Kumpulan lemah Dan tidak ada ototnya Ototnya menjadi atrofi Sehingga tekanan-tekanan Antirabdom ini Masih nyangkut yang nomor 3 Menjadi minimal Sehingga tidak bisa Menstabilkan otot-otot Usus-usus dalam sini Jadi Jauhnya pola hidup sedentary Ya bukan masuk mengejek ya Orang-orang Obesitas tuh rentan Mengalami ambien juga Maksudnya Saya tahu Positive body mind Itu kayak apa gitu kan Tapi Obesitas itu Banyak faktor resiko Penyakit-penyakit Salah satu ambien ini Nah Cara mengubahnya adalah Ya kamu jangan lakuin lima hal ini Nah untuk gaya hidup Ya kamu harus rajin olahraga Pola hidup sehat Dan menambah suplemen-suplemen Atau memakan sayur-sayuran Nah salah satu suplemen Yang saya rekomendasikan Itu adalah ambewas Karena ambewas ini Membantu meringankan Kejala wasir Karena membuat VSS menjadi lunak Dan di dalamnya itu Terdapat Bebagai macam Kandungan zat Yang bisa Kandungannya sama Seperti serat Ya Dan kedua Dia itu untuk yang Step wasir pertama Dan kedua Itu meningkalkan Kejala wasir Kalian tahu ya Karena gravitasi Tekan interabdomen Benjolannya jadi banyak Kalau e-e-nya keras terus Wasirnya jadi semakin parah Dengan adanya ambewas ini Dibantu ambewas Pola BAB Menjadi lebih sehat Sehingga kalau masih Sampai derajat kedua Yang kalau Masih bisa dimasukin Kembali pakai tangan Otomatis itu masih bisa masuk Insya Allah bisa sembuh Jadi Step wasir Atau e-moroid Interna dan externa Dari interna Satu sampai tiga Itu masih bisa sembuh Dengan gaya hidup Tapi kalau sudah Nyangkut di luar Itu harus operasi Jadi Kalau kamu Nggak males makan sayur Ya kamu bisa Minum si Ambewas ini Contohnya kemarin Fausi E-e sebarangan ya Bukan maksudnya E-e-nya Kok e-e sebarangan sih Fausi yang kemarin Di foto ya Kemarin dia tuh Dari WC Sakit-sakitan Dia minuman bewas Dia mulai membaik Begitu Fausi Ya itu Thank you Wabewas Dan jangan lupa Lakukan pola hidup sehat Supaya kalian Terhindar dari Ambeyan wasir Dan hemoroid Terima kasih